Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat telur salam semuanya yang lagi di depan YouTube Oke langsung aja kali ini kita akan membuat tutorial membuat saku kombinasi batik Hai Oke kita sudah siapkan untuk garis kombinasi kombinasinya sekitar 2 cm yang kita jelaskan ulang kombinasi saku Oke sahabat telur yang masih pemula tetap semangat kombinasinya hanya kita buat sekitar 2 cm kita berkirakan kain tuh sudah cukup untuk dibuat ukuran saku standar saku ukuran dewasa sekitar 11 cm 12 cm 11,5 12,5 sampai 13 semakin besar bajunya dia bertambah sedikit aja untuk ukuran sakunya Oke kita gunting dulu agar lebih pas kita jahitnya kita minimal kasih basis untuk jahitan satu tapak kita putar kainnya kemudian kita jahit ini untuk saku tempel depan sebelah kiri kita kemudian kita pecah sudutnya pecah sudutnya agar lebih mudah diputar dan kita repikan sudutnya oke kawan untuk kombinasinya sedikit aja kita siapkan batiknya kita jahit setik untuk bagian atas tepi kita kasih sekitar tiga milik tempat milik tempat milik kita tempel untuk kombinasi batiknya oke kawan tetap semangat sahabat telur mudah 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 tutorial ini bisa bermanfaat bagai telur pemula oke kita sudah tempel batiknya kemudian kita ukur kita buat desain pola untuk saku ini kita menggunakan ukuran 12 cm setengah lembarnya untuk panjang ke bawah kita 14 cm atau 13 cm setengah kita tinggal bisa menyesuaikan untuk model kantongnya ini kita buat persegi empat dulu kemudian kita kasih sudut satu aja untuk pesannya kita buat simple-simple aja agar lebih cepat mudah dipahami untuk belajar oke kemudian kita potong oke kawan kemudian kita jahit untuk bagian dalam kita claim kita perkirakan sekitar 4 cm atau 3 cm 3 setengah kita garis bagian dalam kemudian untuk sisa bagian dalam yang tidak terpakai untuk lipatan kita potong saja agar lebih tipis untuk sisa kainnya oke kita tinggal lipat batiknya bagian dalam oke kawan kita sudah menyelesaikan sakunya kita tinggal tempel ke badan ke badan oke kita proses pemasangan saku untuk di badan sebelah kiri kita jahit kunci dulu untuk bagian saku kirinya agar lebih mudah agar lebih mudah memasang untuk tempel kita jahit setapak dulu oke kemudian kita mulai dari bagian sisi kanan dan sengaja tutorial ini saya gunakan semua mode tangan tanpa setrika setrika semua untuk mengajarkan telur pemula keahlian tangan memegang kain langsung langsung kita lipat langsung kita lipat oke kawan sambil nunggu selesai jangan lupa subscribe like and share untuk berbagai pengalaman mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ini kita menggunakan bahan kartun kawan yang sangat tipis kita sesuaikan juga patihnya juga tipis agar seimbang untuk kombinasinya kemudian kita jahit setapak lagi untuk mengunci bagian atas di bagian kanan saku oke kawan sudah selesai terima kasih atas dukungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh